Nah oke teman-teman disini kita akan coba perbaiki sebuah kompor yang susah sekali untuk menyalah ya Atau untuk dihidupkan itu susah sekali Nah untuk yang satunya kita coba juga Nah ini untuk kompor ini tidak menyalah Jadi teman-teman gak usah khawatir dulu Teman-teman bisa ambil sebuah sendok Karena kita disini kan memakai sendok ya Karena di dapur itu yang sering kita lihat atau sering kita jumpai itu adalah sebuah sendok Jadi teman-teman ambil sebuah sendok besi Sebelum itu teman-teman bisa lihat di bagian pandong Kalau misalkan itu sudah menunjukkan angka seperti ini itu berarti pemasangannya sudah benar ya Kalau misalkan jarumnya tidak menunjukkan angka kemungkinan tabung gasnya sudah habis atau pemasangannya yang kurang tepat ya Kan ini sudah bisa terlihat itu masih ada ya untuk gasnya Selanjutnya kita pukul di bagian sini ya Oke jadi kita pukul seperti ini dan kita coba hidupkan di bagian sini Oke usahakan 1, 2, 3 kali ya untuk memastikan lagi Kalau misalkan tidak hidup langsung dicoba lagi ya dipukul di bagian selang seperti ini Oke nanti kita akan jelaskan juga ya Oke dirasa sudah cukup kita uji lagi Nah oke untuk kompornya sudah menyala Jadi tadi itu untuk udara gasnya itu belum masuk normal ya Nah dan ini 1 kali sudah menyala Oke untuk kompornya sudah menyala normal jadi kita akan jelaskan di bagian sini ya Nah di bagian dalam sini itu yang dari regulator itu ada sejenis otomatis ya teman-teman Kalau misalkan kita pukul di bagian sini Jadi otomatisnya itu akan bergerak ya Seperti ada penutupnya makanya kita pukul di bagian sini Sebenarnya itu di bagian regulator sini ya Jadi otomatis itu ada di bagian dalam sini ya Di bagian menghujung selang Oke Sebenarnya ada pukul bagian sini Tapi kita pilih lebih amannya di pukul bagian selangnya Oke sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa dibagikan ya barangkali bisa bermanfaat buat banyak orang Terima kasih Sub indo by broth3rmax